Halo teman-teman kembali lagi di channel gilalogi bareng gua Gilang kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan karir dari Bagus Kavi di FC Utrecht tentunya masih di mode become Legend Pass 2021 dan kita sudah di episode sebelumnya memainkan pertandingan melawan Hoffenheim di round of 16 di UEFA Europa League dan kita menang 2-0 setelah itu gua juga ada mainin yang R divisi matchday ke-27 melawan PSV Henoven dan kita menang lewat goal di injury time dari si Adrian Dalmowe teman-teman berhasil membawa Utrecht menang 1-0 untuk PSV Henoven Hai lalu selanjutnya di episode kali ini kita bakal mainin ada tiga pertandingan seru yang pertama ada lanjutan di second leg FC Utrecht lawan Hoffenheim lagi kali ini kita main di home ya setelah itu kita ada pertandingan matchday ke-28 melawan Willem dan ini dia teman-teman pertandingan semi-final KNVB Cup melawan Vaynor dan semoga aja kita bisa menang dan melaju ke partai final untuk di KNVB Cup dan setelah itu ada satu pertandingan lanjutan kualifikasi piala dunia melawan Jepang teman-teman Oke mungkin itu aja nanti kita bakal mainin mungkin kalau nggak tiga empat pertandingan sampai yang Indonesia lawan Jepang atau ini bisa kita lanjut di next video aja oke sementara itu Utrecht kali ini sudah berada di posisi ke-5 di kelas semen eri divisi teman-teman berbeda empat poin dengan azad afmar di posisi keempat dan berbeda 11 poin dengan pemuncak kelas semen yaitu ayat Amsterdam dengan 61 poin dan bagus kami sendiri dari secara statistik sudah banyak peningkatan dengan 29 pertandingan yang dia mainkan bersama FC Utrecht di semua kompetisi dia sudah menghasilkan 13 gol dan 13 asis untuk FC Utrecht dengan average average grade 6.9 dan untuk overall ratingnya masih 69 belum bertambah teman-teman dan ini udah cukup enak untuk dimainkan sekarang bagus kafe dengan walaupun masih 69 teman-teman masih butuh banyak poin yang harus ditingkatkan tapi udah enak untuk dimainin dia larinya udah kenceng dan dribbling juga udah lumayan Oke jadi sekarang kita bisa lebih mudah untuk kasih asis ataupun cetak gol Oke mungkin segitu aja untuk reviewnya langsung aja kita mulai ke pertandingan selanjutnya kita akan melawan Hovenheim teman-teman di kandang Utrecht kali ini dilanjutan Liga Eropa dan sayangnya di pertandingan kali ini bagus kafe hanya dimainkan sebagai cadangan teman-teman hanya dipanggil sebagai cadangan dan nanti gua bakal skip sampai ke menit dimana bagus kafe bakal dimainkan dan di pertandingan kali ini Oke teman-teman selamat menyaksikan Oke teman-teman babak yang pertama sudah berakhir di pertandingan ini dan dua gol sudah tercipta etsy utrah unggul atas Hovenheim tadi tadi lewat gol dari Kerb di menit ke-24 dan juga ada gol juga tambahan dari Adrian Dalmau di menit ke-39 Mari kita lihat aja teman-teman apakah di babak yang kedua bagus kafe bakal langsung dimainkan Oke teman-teman akhirnya bagus kafe dimainkan di babak yang kedua ini di menit ke-69 sementara sejauh ini etsy utrah sudah unggul 2-0 lewat gol dari dari Kerb dan juga Adrian Dalmau kali ini bagus kafe upan kepada Adrien Dalmau jadi syuting tadi masih gagal Adrien Dalmau berhasil ditepis oleh keeper dari Hovenheim ini dia peluang pertama yang diciptakan oleh bagus kafe Hai sayang sekali masih belum bisa menambah gol untuk FC utrah tendangan penjuru kali ini ini teman-teman sudah dilakukan pada bagus kafe dan gol lagi teman-teman gol ketiga kali ini diciptakan oleh Adrian Dalmau memanfaatkan umpan dari maher tendangan penjuru tadi 3-0 teman-teman kita unggul kali ini di pertandingan lag yang kedua dan itu berarti kita sudah unggul 5 gol teman-teman 5-0 dari Hovenheim karena di lag yang pertama kita menang 2-0 dan kali ini kita sudah mencetak 3 gol sejauh ini di menit ke-72 bagus kafe Adrian gagal tadi untuk kontrol bola Adrian berhasil dicuri kali ini Adams kepada Dabur maksudnya tapi berhasil disundul saja oleh jago hanya menghasilkan corner kick untuk Hovenheim kali ini scoff yang akan mengambil tendangan scoff sudah dilakukan ketengah maksudnya berhasil disundul oleh jago tadi kali ini bagus kafe memberikan bola bagus kafe masih menggering-gering bola bagus kafe tapi sayang lagi-lagi masih terlalu lemah dan bisa ditepis saja tadi oleh keeper dari Hovenheim ini dia umpan dari bagus kafe sayang sekali kerk belum berhasil mengkonversi umpan tersebut menjadi gol teman-teman masih 3-0 belum bertambah tendangan penjuruh kali ini yutra sudah dilakukan pada bagus kafe disana ada bagus kafe teman-teman berhasil lagi-lagi menyundul bola umpan dari maher Hai gol kedua sundulan dari bagus kafe masuk di menit ke-69 tadi kalau tidak salah dan bisa menyumbangkan satu gol di pertandingan kali ini teman-teman di menit ke-78 bagus kafe membawa utra umbul 4-0 di lag yang kedua ini luar biasa ini dia maher sundulan dari bagus kafe kali ini berhasil merobek gawang dari Hovenheim teman-teman sepertinya dengan skor yang jauh ini sudah bisa dipastikan kalau yutra bakal lolos ke babak quarterfinal di lanjutan UEFA Europa League ini teman-teman kita bisa melangkah lebih jauh lagi utra dan bagus kafe sudah menyumbangkan satu gol di pertandingan kali ini dan mendapatkan bola lagi bagus kafe umpan ke kiri dia kali ini bagus kafe maksudnya tapi masih berhasil dibuang saja boleh tadi oleh defender dari Hovenheim kali ini terafes emper kepada bagus kafe bagus kafe kepada maher maher kepada bagus kafe bagus kafe pada fan of remisana suatu maksudnya kali ini ada Gustafson bangkah atau warmer dam maher kepada bagus kafe bagus kafe coba cip bola tapi disundul saja tadi oleh pemain lawan dan menghasilkan lemparan kedalam saja untuk yutra kali ini lemparan kedalam kepada bagus kafe maksudnya sudah dilakukan ada Adrian disana tapi sayang sekali Adrian ternyata berada di posisi offside teman-teman sementara pertandingan sudah memasuki menit ke-85 tendangan bebas sudah dilakukan kali ini Janssen Janssen kepada bagus kafe bagus kafe pada Adrian masanya tapi tadi Adrian sepertinya tidak ada siap Oh ternyata bagus kafe dilanggar teman-teman Hai dia nomor punggung 27 yang melanggar bagus kafe Hai kramaric ternyata Hai terlambat melakukan tekel Hai tenangan bebas untuk FC Utreh maher yang akan mengambil sudah dilakukan maher pada bagus kafe bagus kafe terakhir melebar pada terafez terafez kali ini ke belakang dia Hai warpedam bagus kafe bagus kafe trafes kesana Hai crossing dan masih gagal dari sumbulan dari Adrian dalam lagi-lagi lewat sumbulan mencoba untuk mencetak lagi Adrian tapi masih gagal manfaatkan umpan dari terafez tadi ini dia umpan mencetak lagi dan masih lambung diatas mistar gawang dari penke penke sudah dilakukan tendangan gawang saja kali ini pada perempuan pada Adrian Dalmau Adrian dan kali ini bagus kafe melakukan bola teman-teman bagus kafe one-on-one dengan keeper bagus kafe syuting langsung bagus kafe dan berhasil mencetak lagi mencetak gawang dari Hoffenheim untuk kelima kalinya di pertandingan kali ini luar biasa performa dari FC Utrecht teman-teman dan bagus kafe masuk di babak kedua berhasil menyumbangkan dua gol sejauh ini teman-teman luar biasa performa dari FC Utrecht sudah bisa dipastikan kita akan lolos ke babak selanjutnya di UEFA Europa League ini dia sepertinya tadi Warmerdam yang melakukan umpan kepada bagus kafe sendirian bagus kafe iring bola dan langsung melakukan shooting saja tadi berhasil menjebol lagi-lagi gawang dari Hoffenheim di pertandingan kali ini sedikit gocek ke kiri bagus kafe kemudian shoot saja bola gagal di bentung keeper dan goal yang kelima untuk FC Utrecht pertandingan kali ini teman-teman sementara itu tambahan waktu 5 menit di akhir pertandingan ini teman-teman Hoffenheim sepertinya harus mengakui ketangguhan dari Utrecht kali ini bagus kafe melakukan bola lagi teman-teman umpan kepada Kirk disana tapi sayang berhasil dipotong bagus kafe syuting langsung masih berhasil ditepis dan itulah dia teman-teman peluit anda berakhirnya babak yang kedua bagus kafe memberikan dua goal Hai untuk kemenangan FC Utrecht di pertandingan kali ini 5-0 teman-teman luar biasa di lag yang kedua kita bisa unggul Hai jauh sekali lima goal ada tadi dari Adrian Dalmau dan juga Kirk kemudian teman-teman dari bagus kafe membawa FC Utrecht lolos ke babak selanjutnya di UEFA Europa League teman-teman sini kita lihat bagaimana rating dan Adrian Dalmau menjadi man of the match di pertandingan kali ini dan ini dia goal yang pertama diciptakan oleh Kirk kemudian Adrian Dalmau di menit ke-39 setelah itu Adrian Dalmau lagi di menit ke-72 dan dan dua goal bagus kafe sumbangkan di menit ke-79 dan juga di menit ke-92 teman-teman luar biasa dan di sini kita lihat hasil pertandingan FC Utrecht berhasil menang dengan total 7-0 teman-teman 2-0 di pertandingan away dan 5-0 di pertandingan home melawan Hoffenheim dan bagus kafe berhasil menambah 2 goalnya untuk FC Utrecht kali ini dari 30 pertandingan berhasil mencetak 15 goal dan 13 asis dengan average decrease 6.9 dan overall rating 69 teman-teman belum bertambah dari kita lanjut saja ke pertandingan selanjutnya kita akan menuju match di ke-28 melawan Willem dan kita lihat apakah di pertandingan kali ini kita akan dipasang sebagai starting line up ya kali ini akhirnya bagus kafe dipasang kembali sebagai starting line up menjadi sayap kanan setelah itu di depan yang dipasang bukan adrian sepertinya adrian diistirahatkan digantikan oleh sila dan di side kiri ada boss side masih dengan formasi 4-3-3 tentunya teman-teman melawan Willem yang juga menggunakan formasi yang sama 4-3-3 mari kita lihat saja bagaimana jalannya pertandingan di babak yang pertama ini apakah bagus kafe bisa menambah goal lagi teman-teman untuk FC Utrecht mari kita langsung saja ke pertandingannya oke ini dia teman-teman kick off babak yang pertama sudah dilakukan oleh Willem funback di belakang umpan lambung berdepan kepada Paf Lidis tadi Paf Lidis coba syuting langsung tapi masih mengenai pemain dari Utrecht kali ini Sadiki dapatkan bola masih Ousu kali ini umpan pendek kepada Konule coba umpan crossing pada penyerang disana tapi masih gagal kali ini bagus kafe tadi coba untuk meminta bola tapi jatuh di kaki sila Janssen disana ada vanoverm umpan jauh ke kiri pada pandemeral 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 pada bosek bosek kepada sila sila disana coba syuting langsung tapi masih mengenai pemain lawan menghasilkan corner kick saja ini dia pandemeral kepada bosek bosek kepada sila sila coba untuk lakukan finishing tapi masih berhasil di blok oleh pemain dari william dan kali ini tendangan penjuru teman-teman kita coba lagi bagus kafe siapa tau bisa cetak goal kali ini umpan tendangan akorobatic maksudnya tadi masih melambung jauh bisa hadir warmer dam kah disana tadi teman-teman masih gagal sudah dilakukan tendangan gawang pada pavlidis berhasil disudul saja kali ini bagus kafe melakukan bola kepada sila sila pada bagus kafe bagus kafe masih menggering bola pendek saja kepada sila sila kali ini sila syuting langsung sila tapi masih berhasil ditepis tadi oleh keeper dari william kali ini kon coba untuk umpan lambung langsung ke depan kepada pavlidis tapi masih berhasil dihalau saja oleh defender dari yutre masih bermain-main disana pada bagus kafe bagus kafe kepada boseid kebelakang gustavson kali ini warmer dam kepada bagus kafe bagus kafe coba syuting langsung tapi masih mengenai pemain lawan gagal lagi-lagi serangan dari epsa yutre kali ini pavlidis mendapatkan bola sundul saja tapi masih jatuh di kaki jansen kali ini jansen melebar kepada hopma ada trupi disana bagus kafe kepada gustavson ada sila sila melebar van der merrill kepada gustavson gustavson masih gustavson kali ini van der merrill dari gustavson gustavson berhasil direbut bola dari gustavson tadi mumpan kepada pavlidis pavlidis kali ini jiring bola kepada kohler kohler pada nuneli tapi berhasil dipotong oleh jansen kebelakang saja kali ini langsung ke depan kepada sila sila berhasil sundul bola ada boseid disana boseid boseid ada trofi trofi kepada bagus kafe bagus kafe maksudnya tadi melakukan syuting tapi berhasil direbut oleh lawan teman-teman kali ini kebaran ke dalam untuk boseyutra bagus kafe sudah lakukan bagus kafe lagi kembalikan kepada trope pada bagus kafe maksudnya tapi jatuh di kaki lawan bagus kafe coba untuk bayang-bayangi van big langsung ke depan pavlidis masih gagal kali ini trofi kebelakang pada jansen jansen coba untuk bermain possession tadi kali ini langsung ke depan kepada van overham atau van der merrill mustafson masih gagal untuk mengiring bola langsung ke depan kali ini kohler kohler umpan kepada pavlidis yang kosong disana tapi sayang umpan di kurang akurat dan masih lebih dekat kepada keeper dari fc treff payes yang berhasil mengamankan saja bola dan kali ini tendangan langsung ke depan kepada sila sila kepada boseyut maksudnya tapi masih gagal langsung ke depan pavlidis kali ini trofi pengendek saja van overham pada bagus kafe bagus kafe kirim bola bagus kafe bagus kafe lihat sila kosong disana umpan kepada sila masih sila ke belakang kepada trofi di tackle keluar saja bola lempar ke dalam untuk yutra ini sudah dilakukan masih trofi coba untuk crossing kepada sila sila berhasil sembuh tapi masih terlalu lemah dan bersapu bersih saja tadi oleh pemain dari willem van overham kali ini bagus kafe bagus kafe kepada bosey bosey kepada bagus kafe bagus kafe tadi tabrak saja gagal masih serangan dari yutra belum berubah kedudukan di menit ke 41 ini teman-teman masih kosong kosong belum ada gol yang tercipta dari kedua tim pandemir pandemir coba untuk umpan kepada sila tetapi masih bisa ditangkap saja oleh ripter keeper dari willem dan pertandingan di babak yang pertama harus berakhir dengan skor kosong kosong teman-teman belum ada gol yang tercipta meskipun tadi ada beberapa peluang mari kita lihat di babak yang kedua apakah dari kedua belah tim ini ada yang bisa mencetak gol untuk merubah kedudukan dan mari kita lihat saja kali ini kick off dilakukan oleh fc utra sudah dilakukan tadi oleh sila ke belakang kali ini tropi mencetak gol pada bagus kavi bagus kavi bagus kavi kepada sila maksudnya tapi masih berhasil di intercept tadi sudah saja bola kepada jansen jansen pada van overham masih jansen jansen ke belakang ke tengah ke tengah van overham pada bagus kavi bagus kavi melihat ada van der Merrill kosong disana van der Merrill coba untuk overlapping dan sepertinya akan melakukan crossing ataukah umpan saja kepada bagus kavi bagus kavi sayang sekali berhasil intercept tadi kali ini nuneli ke belakang kepada owusu owusu coba umpan langsung ke depan kepada pavlidis berhasil sundul bola tapi jatuh di kaki dari gustafson tadi teman-teman dikuasa lagi bola oleh fc utra jansen langsung ke depan maksudnya pada van der Merrill tapi masih gagal dan kali ini bola didapatkan lagi oleh fc utra van der Merrill pada sila disana sila sila bagus kavi mendapatkan bola tapi sayang sekali posisinya kurang bagus dan kendangan dari bagus kavi masih melebar menyentuh net samping saja ini dia kendangan dari bagus kavi masih belum bisa ada mencetak gol dan boss side digantikan oleh elia di menit ke-56 ini teman-teman kita lihat apakah elia bisa membawa perubahan untuk fc utra sehingga bisa mencetak gol sila sila kepada bagus kavi bagus kavi kepada elia tadi elia kembalikan kepada bagus kavi bagus kavi di sleding saja bola bukan pelanggaran bagus sekali bersih dari teklan yang dilakukan oleh pemain dari willem kali ini mereka coba untuk counter attack pavlidis masih gagal sila pada bagus kavi bagus kavi kepada sila sila kepada bagus kavi bagus kavi kepada elia sila melebar ke van der merle gustafson gustafson terlalu lama gue cek bola biar berhasil direbut saja tadi kali ini counter attack masih gagal ada hokmah disana bagus kavi dapatkan bola sila sila pada bagus kavi bagus kavi kepada sila lagi sila melebar kepada trophy disana ada van overham bagus kavi pada gustafson gustafson van der merle bagus kavi mendapatkan bola syuting langsung tapi masih berhasil di block saja tadi sehingga bisa dengan mudah ditangkap oleh keeper kali ini elia masih dibayang bayangi tiga pemain harus kehilangan bola dia kali ini pavlidis pada selahi coba untuk bangun serangan kali ini willem nuneli berhasil tadi di intercept bola kali ini jansen yang bosai bola pada warmerdam hokmah kali ini penex saja warmerdam pada bagus kavi bagus kavi sundul kepada trophy 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 di sana coba bawa bola trophy masih bagus kavi bagus kavi kepada elia elia kepada bagus kavi bagus kavi sudah sila di sana sila balikan ke trophy trophy kepada bagus kavi bagus kavi coba kepada gustafson kali ini elia syuting langsung elia masih bisa berhasil ditepis kali ini lagi lagi coba umpan crossing tapi masih mengenai pemain lawan menghasilkan corner saja teman-teman ini dia elia masih gagal untuk jempol gawang dari ruiter corner dan ada kartu kuning di sana teman-teman kita lihat tadi bagus kavi sepertinya di tackle oke kali ini teman-teman corner sudah dilakukan pendek saja bagus kavi melakukan bola tapi sayang sekali berhasil direbut dari bola teman-teman telat untuk melakukan syuting bagus kavi ada beberapa pergantian dari FC Utrecht dan offside Pavlidis tenangan bebas saja untuk Utrecht teman-teman belum berubah kedudukan masih kosong-kosong di menit ke-80 ini bagus kavi mendapatkan bola sepuluh kepada Gustafson maksudnya tapi tadi Gustafson gagal terima bola Pavlidis kepada Kohler Kohler kali ini kepada Treaser Treaser kebelakang ada Selahi Sadiki 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 ke depan kali ini masih Willem coba untuk membongkar pertahanan dari FC Utrecht sisi kanan Owusu Owusu masih gering bola Owusu lagi terkena pemain dari Utrecht kali ini bagus kavi di sledding lagi-lagi bagus kavi teman-teman tackle tapi bukan pelanggaran Willem kali ini bagus kavi enak saja kepada silah silah kepada bagus kavi bagus kavi langsung ke depan masjidnya tapi tadi masih merekomend lawan kali ini bagus kavi ketengah bagus kavi ada Gustafson dan Elia bagus kavi seperti yang sudah mulai habis stamina bagus kavi teman-teman dan sayang sekali pertandingan antara Willem dan Utrecht harus berakhir kosong-kosong teman-teman tidak ada goal yang tercipta dari pertandingan kali ini harus berbagi 1 poin sayang sekali teman-teman ada beberapa peluang tadi yang tercipta tapi masih belum berhasil menjembol gawang dan di pertandingan kali ini justru hokmah yang menjadi man of the match dengan 7 0 poinnya dan kita lihat bagaimana hasil pertandingan ini berpengaruh terhadap ranking dari FC Utrecht di Airy Divisity Classman masih berada di posisi kelima teman-teman beruntung PSP Handoven gagal untuk menambah poin dan Afmar bisa naik ke posisi ke-3 nanti itu PSP turun ke posisi ke-4 dan FC Utrecht masih aman di posisi ke-5 teman-teman Aik Amsterdam juga masih berada di puncak klasemen dan kita lihat ini dia bagus Kavi belum bisa menambah goal ataupun asis dari pertandingan sebelumnya dan kita akan lanjut teman-teman ke pertandingan big match terus di semi-final dari KNVB Cup melawan Feinor kita di pertandingan kali ini dan kalau kita bisa mengalahkan Feinor tentunya kita akan lolos ke babak final dan kemungkinan besar kita akan bertemu dengan Aik Amsterdam di final tapi tentunya sebelum itu kita harus save dulu teman-teman biar aman datanya oke dan sepertinya teman-teman sayang sekali bagus Kavi di pertandingan semi-final tidak dimainkan tapi kita coba next aja semoga aja Utrecht bisa menang melawan Feinor di pertandingan semi-final ini teman-teman dan ini dia teman-teman pertandingan beruntung sekali FCP nya bisa mengalahkan Feinor di pertandingan semi-final lewat overtime sepertinya lewat tambahan waktu dan kita bisa menang meskipun bagus Kavi tidak dimainkan teman-teman dan benar saja di final kita akan bertemu dengan Ayak Amsterdam yang berhasil mengalahkan Heronven dengan skor 4-2 teman-teman ini dia pertandingan final nanti kita akan bertemu dengan Ayak Amsterdam dan semoga saja di final kita atau si Bagus Kavi ini bakal dimainkan ya teman-teman karena di semi-final kita diistirahatkan dan tentunya tidak bertambah statistik dari Bagus Kavi karena tidak dimainkan di semi-final dan selanjutnya kita akan memainkan pertandingan melawan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Qatar dan kita lihat untuk data dari Bagus Kavi untuk di timnas Indonesia sendiri sudah bermain 6 pertandingan dengan 1 ball dan 2 asis oke sebentar kita lihat dulu oke untuk di group stage sendiri sekarang Indonesia ada di posisi ketiga dengan 2 poin teman-teman lewat 2 pertandingan draw melawan Uzbekistan dan Saudi Arabia di posisi pertama ada Jepang dengan 9 poin dan di posisi kedua ada Australia dengan 3 poin semoga saja teman-teman kita di pertandingan kali ini melawan Jepang bisa mendapatkan poin agar Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya ke FIFA World Cup Qatar 2022 mari kita langsung saja ke pertandingannya kita lihat formasinya dulu ya teman-teman disini Indonesia menggunakan formasi 4,2,1,3 dengan Bagus Kavi dipasang sebagai sayap kanan ada Lerby di depan bersama Stefan Olilipali di side kiri atau second striker sementara di tengah ada Egy Maulana Evan Dimas dan Mark Lok di belakang ada Ricky Fajrin Yanto Basna Hansamu dan Asnawi sementara itu di keeper kali ini yang dimainkan adalah Awan Awan Seto teman-teman kita akan melawan Jepang yang menggunakan formasi 4,2,3,1 kita lihat ada Okozaki disana di depan ada juga Minamino Honda Shinji Kagawan disana oke teman-teman itu tadi formasi yang dipakai oleh kedua tim kita lihat disini oke Jepang pakai warna biru dan kita pakai warna merah saja teman-teman oke teman-teman mari kita saksikan saja bagaimana jalannya pertandingan antara Indonesia melawan Jepang di babak yang pertama di kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022 oke teman-teman karena ini adalah pertandingan Indonesia melawan Jepang kita akan lihat saja ketika tim memasuki pertandingan teman-teman untuk menambah-nambah durasi selamat menikmati ini dia tim nasi Jepang melawan tim nasi Indonesia dan ada tentunya chance dari supporter Indonesia Indonesia kali ini ada national anthem dari Jepang kita dengarkan dulu teman-teman oke selanjutnya adalah national anthem dari Indonesia Indonesia Raya oke teman-teman kita sudah akan segera memasuki babak yang pertama dan ini dia formasi dari tim nasi Indonesia 4213 dengan layer B di depan menjadi penyerang utama ada juga bagus kaki di sajap kanan dan melipali di kiri sementara itu Jepang ada Okazaki Shinjikagawa ada Honda dan juga Minamino dengan formasi 4213 teman-teman mari kita lihat saja bagaimana jalannya pertandingan di babak yang pertama Indonesia melawan Jepang sudah dilakukan teman-teman tip of babak yang pertama Indonesia kali ini bosai bola bagus kaki melakukan bola coba ke tengah pada Egy tapi Egy sepertinya dilagar di sana kartu kuning saja teman-teman di menit ke 2 ini masukin ada 1 kartu kuning yang diberikan oleh wasit kepada Ueda pelanggaran kepada Egy tadi kali ini tendangan bebas untuk Indonesia sudah dilakukan Brazil tadi disapu bersih saja dan ke dalam untuk Indonesia sudah dilakukan kali ini Jepang Okazaki Okazaki kepada Honda Honda di sana melebar kepada Minamino Minamino kepada Okazaki di sabu bersih saja tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jepang kali ini Minamino lemparan ke dalam sudah dilakukan kepada Honda Honda kepada Minamino masih Minamino Indo di sana Indo masih coba shooting langsung Indo berhasil jadi tepis tadi oleh awan keeper dari timnas Indonesia tendangan keras dari Minamino atau Indo menghasilkan kendangan penjuru saja yang pertama untuk Jepang di babak yang pertama ini teman-teman sudah dilakukan tadi berhasil disundul oleh pemain Indonesia kali ini Shinji Kagawa masih kuasai bola kepada Kobayashi ke belakang Kobayashi dibayang-bayangi ada Nagatomo di sana berhasil direbut bola kali ini Bagus Kavi selesai pelanggaran lagi-lagi teman-teman Mark Lok langsung tendang saja dan kali ini shooting dari Lerby masih bisa dengan mudah saja ditangkap oleh Tom Yasuki dari Jepang kali ini Ueda pada Endu Endu pada Honda Honda ke depan Okazaki Lebar pada Minamino ada yang tebas dari sana ke belakang pada Keeper Awan Lambung ke depan kepada Lili Pali masyidnya kali ini Egi kuasai bola Evan Dimas Riti Fadrin Riti Fadrin coba umpan lambung kepada Lili Pali tapi berhasil sleding saja oleh Sakai temparan ke dalam Indonesia crossing tadi tapi masih bisa dihalau oleh Keeper dari Jepang pelanggaran teman-teman sayang sekali kali ini untuk Jepang Evan Dimas melakukan pelanggaran kepada Honda teman-teman Sakai kali ini sudah dilakukan tenangan bebas terhadap Okazaki Okazaki Sundul bola ada Evan Dimas Lili Pali Lili Pali terhadap Egi Maulana Egi bagus bagus syuting bagus tapi masih bisa Unakamura ternyata teman-teman keeper terhadap teman-teman terhadap teman-teman ternyata Lili Pali Lili Pali dari Indonesia kali ini kau bayi asik pada Honda Honda pada Okazaki Okazaki kepada Minamino maksudnya tapi masih gagal kali ini Lili Pali kebelakang Yanto Basnah Riki Fajrin Yanto Basnah kepada Hansamu kali ini Evan Dimas penebar Lili Pali Lili Pali ada Lerby bagus Kavi syuting lagi teman-teman tapi masih terlalu lemah bisa ditangkap saja dengan mudah oleh keeper dari Jepang Mark Lok coba bayang-bayangin bola Nagatomo kebelakang ada Ueda Tomiyasu kepada Honda Endo Okazaki Okazaki melebar ke kiri pada Shinji Kagawa Bayang-bayangnya Asnawi berhasil tadi dibuang bola oleh Hansamu kali ini Lerby ke belakang ada Evan Dimas kali ini kepada Hansamu Hansamu kepada Asnawi Asnawi masih kuasa bola kepada Mark Lok Asnawi Asnawi kepada Bagus Kavi Bagus Kavi ada Egy Egy kembalikan kepada Bagus Kavi Bagus Kavi kepada Egy lagi Egy kuasa bola ke belakang kepada Asnawi Asnawi coba umpat crossing ada Lili Pali disana Lili Pali dan gol teman-teman tadi tendangan dari Lili Pali atau Kalerby ternyata Lerby berhasil mencetak gol pertama untuk Indonesia di pertandingan kali ini melawan Jepang lewat tendangan akrobatik tadi tidak diduga-duga berhasil menjempol gawang Nakamura teman-teman ini dia Bagus Kavi kepada Egy Egy kepada Asnawi dan Asnawi umpat crossing langsung ada Lerby disana salto dia akrobatik bicycle kick berhasil menjempol gawang dari Jepang dan sejauh ini Indonesia seunggul 1-0 atas Jepang di kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan Oceania teman-teman semoga saja kita bisa menggapkan 3 poin di pertandingan kali ini Jepang sudah dilakukan ke belakang Tomiyasu lambung kepada Miramino maksudnya tapi masih meninggalkan lapangan pertandingan saja dari bawah dan ke dalam sudah dilakukan pada Lili Pali Lili Pali kepada Egy tadi kali ini Lili Pali pada Mark Lok Bagus Kavi Bagus Kavi ada Egy maksudnya tapi jatuh di kaki lawan kali ini Minamino Minamino masih wassei bola belakang ada Tomiyasu ada Endo Endo kepada Ueda Wendam lambung saja kepada Shinji kagawa maksudnya tapi jatuh di kaki Asnawi Mark Lok ke belakang ada Basna Basna pada Egy Egy ke depan Lerby Lerby hasil di intercept tadi kali ini Jepang coba membangun serangan langsung pada Okazaki sementara itu tambahan waktu 1 menit teman-teman di pertandingan babak yang pertama ini Indonesia berhasil curi bola kali ini Lili Pali Lili Pali mencoba menggiri-giri bola tapi tadi terjadi pelanggaran dia Lili Pali dilanggar saja oleh Endo 2 Kapten berduel pendangan bebas untuk Indonesia di menit menit akhir babak yang pertama ini teman-teman kali ini Mark Lok Bagus Kavi coba umpan lambung tadi tapi mengenai pemain lawan dan sepertinya pertandingan harus berakhir dengan skor 1-0 di babak yang pertama ini teman-teman Indonesia berhasil unggul lewat gol dari Lerby Elian Dribol cantik yang tercipta di menit ke-35 sejauh ini Indonesia unggul atas Jepang 1-0 kita lihat bagaimana jalannya pertandingan di babak yang kedua ini apakah anak-anak asuhan Sinteyong bisa mendapatkan 3 poin penuh di pertandingan kali ini teman-teman sementara itu sebuah kami bisa terus menyemangati lewat chance-chance lagu-lagu penyemangat untuk Garuda Indonesia Shinji Kagawa kali ini menyisir dari sisi kiri coba untuk melakukan crossing atau cut inside ke belakang dia ke Nagatomo pada Kobayashi Kobayashi bayang-bayangi Baguskavi berhasil berput bola Baguskavi ke belakang pada Hansamu pada Asnawi pada Marklok Asnawi masih Asnawi ke belakang Hansamu Hansamu coba umpan lambung ke depan pada Lilipali Lilipali sudut ke belakang Riky Fajrin pada Lilipali Lilipali masih kuasa bola berhasil berebut kali ini Jepang naibar ke kiri Shinji Kagawa Shinji Kagawa masih kose bola kepada Kobayashi Kobayashi kepada Okazaki Okazaki kali ini gagal lagi-lagi Jepang Okazaki syuting langsung dan sayang sekali teman-teman gagal ditepis bola oleh Awan Seto dan berhasil jebol gawang Indonesia Jepang berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-56 ini lewat gol dari Okazaki teman-teman sayang sekali tadi sepertinya ada kesalahan miskomunikasi juga kita lihat di sini Okazaki ke belakang kepada Honda tadi gagal dihalau oleh Hansamu tendangan dari Honda umpan dari Honda dan berhasil jatuh di kakek Okazaki tadi umpan dari Honda dan ini dia Asnawi juga gagal cover dan sayang sekali Awan Seto tidak bisa menepis dengan baik dan bola justru masuk ke gawang satu sama teman-teman skor sejauh ini Indonesia melawan Jepang di menit ke-57 kali ini Antobasna membawa bola Antobasna kepada Baguscavi maksudnya Baguscavi berhasil sundur tapi gagal Egi tadi masih bisa mengamankan bola pada Lili Pali kali ini Lili Pali ke belakang dari Kipajerin men-crossing maksudnya tapi masih mengenai pemain dari Jepang menghasilkan corner kick saja pendek saja sudah dilakukan pada Evan Dimas Evan Dimas Baguscavi Baguscavi di sana dijatuhkan Baguscavi dan terjadi pelanggaran teman-teman Baguscavi tadi dijatuhkan di luar kotak penalti oleh Kobayasit di sana sepertinya kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Evan Dimas kita lihat Evan Dimas sama keberhasilan jempol gawang dari Jepang dan kali ini teman-teman sayang sekali masih mengenai pagar pemain dari Jepang ini dia hanya menghasilkan corner kick saja untuk Indonesia kali ini Indonesia tendangan penjuru sudah dilakukan teman-teman ada Baguscavi tadi kalah duel Baguscavi Baguscavi berhasil intercept kali ini Indonesia coba untuk merebut bola tapi masih gagal Jepang justru yang gose bola coba pengen serangan Shinji Kagawa ke belakang ada Nagatomo Nagatomo kepada Tomiyasu Tomiyasu ada Minamino Minamino coba kirim bola berhasil direbut bola oleh Evan Dimas kali ini Riki Fajrin ke belakang Janto Basna Evan Dimas Fajrin Lili Pali Lili Pali coba umpan langsung saja kepada LRB LRB langsung sayang sekali kurang sabar sepertinya tapi LRB langsung melakukan finishing saja tanpa melihat bahwa ada Baguscavi yang kosong disana teman-teman masih kurang akurat masih melebar tenangan dari LRB belum berubah kedudukan kosong-kosong satu-satu maksudnya teman-teman di menit ke-70 ini apakah lagi-lagi Indonesia harus tuas dengan hasil imbang masih berusaha Indonesia buat Baguscavi tapi masih berhasil di intercept Baguscavi sayang sekali kali ini Minamino posai bola Minamino kepada Kobayashi Kobayashi berhasil direbut oleh Mark Lok tadi kali ini LRB pada Baguscavi Baguscavi kirim bola pada LRB LRB shooting langsung LRB masih bisa ditangkap dengan mudah saja keeper dari Jepang kali ini Evan Imaj berhasil melakukan bola Tokah Lili Pali tadi Yanto Basna pada Hansamu Hansamu kepada Egi Egi lebar Ricky Padrin Lili Pali Egi Egi disana melakukan pergerakan Egi kita coba minta bola Egi ada LRB disana sayang sekali tadi tidak mengenai bola sahadiri LRB masih gagal Indonesia kali ini Jepang kuasa bola Jepang 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 Tengah pada Honda berhasil merebut bola tapi pelanggaran tadi nah Egi lakukan pelanggaran pergantian pemain untuk Indonesia Ezra Walian masuk menggantikan Lili Pali di menit ke-84 ini setara itu Totvere masuk menggantikan Egi kita lihat apakah pergantian pemain ini bisa memberikan dampak positif untuk tim nasi Indonesia dan bisa mencetak bola lagi teman-teman kali ini pada Ezra Walian maksudnya tadi Baguskafi masih gagal dan Indonesia kuasa bola lagi Hansamu kali ini Riki ketengah kepada Evan Dimas yang terbasna ada Hansamu Asnawi Asnawi kepada Baguskafi kepada LRB Baguskafi kepada Totvere maksudnya tapi masih gagal mengenai pemain lawan dan teman waktu 2 menit saja teman-teman dipertandingkan kali ini dan berbahaya Jepang umat kepada Okazaki tadi tapi berhasil diselamatkan saja oleh Awan dan inilah dia teman-teman sayang sekali geluit harus ditiupkan tanda berakhirnya babak yang kedua dan Indonesia harus lagi-lagi puas dengan skor satu sama hasil imbang satu poin saja yang bisa diambil oleh Indonesia di pertandingan kali ini teman-teman dan Baguskafi masih belum bisa memberikan performa terbaiknya di pertandingan kali ini dan Man of the Mesh kali ini didapatkan oleh LRB sementara Baguskafi poinnya kecil sekali 5,5 teman-teman belum bisa memberikan goal dan tambahan assist juga Indonesia imbang dan harus puas tetap berada di posisi ketiga dengan hasil imbang tiga kali dan tiga poin Indonesia menyisakan satu pertandingan melawan Australia untuk di putaran yang pertama ini teman-teman semoga saja kita bisa mendapatkan poin melawan Australia dan bisa naik ke posisi kedua dan ini dia Baguskafi dari tujuh pertandingannya bersama timnas sejauh ini belum berhasil menambahkan goal ataupun assist masih satu goal dan dua assist sementara itu average grade-nya masih kecil 6,6 teman-teman dan selanjutnya kita akan menjalani pertandingan lanjutan UEFA Europa League kita lihat sejauh ini kita sudah memainkan tadi ada beberapa pertandingan yang pertama kita menang 5-0 melawan Hoffenheim teman-teman ada dua goal yang disumbangkan Baguskafi kemudian Willem juga kita main tadi tapi sayang hasilnya hanya kosong-kosong di matchday ke-28 lalu kita juga tadi melewatkan pertandingan semi-final tapi sayangnya Baguskafi tidak dimainkan tapi untungnya FC Utrecht berhasil menang 2-1 melawan Feyenoord dan membawa FC Utrecht lolos ke final ke MVP Cup untuk bertemu dengan Ayak Amsterdam dan baru saja kita menyelesaikan pertandingan Indonesia melawan Jepang dengan hasil akhir satu sama dan lagi-lagi Baguskafi belum bisa memberikan performa terbaiknya untuk tim Nas dan oke teman-teman mungkin untuk episode kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu saja di episode selanjutnya kita akan melanjutkan ada pertandingan quarter-final Utrecht melawan Venerbahce dan juga ada pertandingan matchday ke-29 melawan Groningen lalu ada lag kedua di quarter-final untuk UEFA Europa League melawan Venerbahce lagi semoga saja kita bisa mendapatkan poin melawan Groningen dan juga tentunya kita bisa memastikan langkah ke semifinal jika kita bisa mengalahkan Venerbahce di pertandingan selanjutnya oke sejauh ini FC Utrecht masih berada di posisi ke-5 dan untuk Baguskafi sendiri kita review lagi sudah memainkan 31 pertandingan untuk FC Utrecht berhasil mencetak 15 dan 13 assist dengan average 6,9 dan overall rating 69 dan disini kita lihat Baguskafi sudah mendapatkan julukan The Galloping Major gue juga gak tahu artinya apa nanti gue coba searching di Google The Galloping Major dengan 1 pintang untuk Dribble Through dan umur Baguskafi masih 19 tahun dan ini dia statistiknya sudah mulai kuning-kuning dan hijau-hijau karena sudah ada peningkatan dan sepertinya kita harus lebih fokus lagi untuk passing dan finishing teman-teman oke kita coba ganti dulu disini oke disini passing sudah oke Dribblingnya kita kurangin aja dan shooting kita naikin Dribbling udah dulu aja strengthnya kita pindahin ke grinding kalau gitu speed oke stamina kita coba untuk tetap tambahin tapi gak terlalu banyak mungkin gini aja oke gini aja dulu deh teman-teman kita coba naikin untuk shootingnya dan oke segitu dulu aja terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir video ini silahkan kalian berikan like kalau kalian suka dengan videonya dan kalau punya kritik dan saran silahkan sampaikan aja di kolom komentar di bawah dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk ikutin terus perjalanan gua bermain become legend bersama BagusKavi dan kita lihat bagaimana perjalanan karir dari BagusKavi di FC Utre dan apakah nanti di akhir musim teman-teman kita akan mendapatkan penawaran yang bagus dari tim-tim besar untuk BagusKavi oke sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai jumpa lagi di episode selanjutnya selamat menikmati